Selamat datang di video Youtube Mas Buruh Channel. Kali ini Mas Buruh Channel akan memberikan kisih-kisih tes-psikotes PT Aisan Nas Moko Industri. Mari simak terus videonya. Pertama-tama kita kenalan dulu sama PT-nya, yaitu PT Aisan Nas Moko Industri atau lebih sering dikenal sebagai PT ANI, merupakan perusahaan otomotif asal Jepang yang didirikan pada tahun 1997. 1997, perusahaan tersebut juga merupakan anak perusahaan dari Aisan Industri Jepang. PT Aisan Nas Moko Industri berlokasi di kawasan industri Ejip Cikarang. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam suku cadang otomotif kendaraan roda 2 maupun roda 4, hasil produksinya yaitu komponen sistem bahan bakar, pompa injeksi, kontrol emisi, dan sebagainya. Beberapa kustomer PT Aisan Nas Moko Industri diantaranya PT Toyota, Suzuki, Denso, Nissan, Daihatsu, Asno Hori, Yamaha, Pamindo, dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya kita bahas kisih-kisih tes-psikotes PT Aisan Nas Moko Industri. Mari simak baik-baik penjelasannya. Jenis tes matematika dasar mencakup pecahan desimal, persen, geometri, operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan statistik dasar dengan tipe soal pilihan ganda ataupun esai. Tes matematika dasar bertujuan untuk mengetahui ketajaman analisis, kemampuan memecahkan masalah serta ketepatan berpikir seseorang. Peserta tes mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu. Butir soal yang disajikan pun jumlahnya cukup banyak, maka dari itu kerjakanlah soal yang menurut kamu paling mudah dulu dan jangan terpaku pada satu soal saja nanti keburu waktunya habis. Cara agar terbiasa mengerjakan berbagai jenis soal matematika dasar adalah dengan sering latihan. Tes deret angka merupakan salah satu bagian dari tes matematika atau tes numerik. Tes ini menyuguhkan variasi pola yang terdiri dari deretan angka yang belum selesai. Pola deret angka dapat diperhatikan dari angka satu ke angka selanjutnya. Polanya ini bisa berupa pengurangan, penjumlahan, pembagian, ataupun perkalian. Tes deret angka umumnya bertujuan untuk menguji kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan dan tingkat emosionalnya. Cara mengerjakan deret angka dan logika ini perlu ketelitian. Kamu dapat memaksimalkan waktu untuk menghitung dan mengerjakan tes. Misalnya coba pakai pola bertingkat untuk menemukan pola yang dirasa normal. Kemudian jangan hanya terpaku pada 3-4 angka terdepan dalam deret soal. Lihat secara keseluruhan pola deret yang mengalami perubahan. Pelajari pola baris yang sering muncul dalam soal deret angka. Pola tersebut seperti pola barisan Fibonacci, pola perkalian atau pembagian, pola penjumlahan atau pengurangan, pola penjumlahan dengan bilangan genap atau ganjil, pola penjumlahan bertingkat, pola loncat bilangan, pola selang-seling tanda dan pola operasi aljabar variasi. Tes deret angka memiliki durasi waktu yang terbatas, sehingga kamu harus dengan tepat membagi waktu tersebut untuk semua soal yang diberikan. Perhatikan soalnya terlebih dahulu, jika dirasa soal tersebut cukup sulit maka kamu dapat melanjutkan untuk menyelesaikan soal berikutnya yang lebih mudah. Jangan terpaku pada satu soal yang menurut kamu sulit, karena hal ini akan menghambat dan menghabiskan waktu yang telah diberikan. Pastikan menjawab semua soal dan pahami dengan benar soal tersebut beserta polanya. Tes matematika soal cerita diantaranya berisi tentang hitungan kecepatan, jarak, waktu, berat, pecahan desimal, persen, geometri, operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan statistik dasar dengan tipe soal cerita. Tes matematika soal cerita bertujuan untuk mengetahui ketajaman analisis, kemampuan memecahkan masalah serta ketepatan berpikir seseorang. Kemampuan mencerna sebuah soal cerita kemudian merumuskannya ke dalam persamaan matematika sangat penting, maka dari itu sering-seringlah berlatih. Peserta tes mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu. Butir soal yang disajikan pun jumlahnya cukup banyak, maka dari itu kerjakanlah soal yang menurut kamu paling mudah dulu dan jangan terpaku pada satu soal saja nanti keburu waktunya habis. Jika memang masih ada sisa waktu dan hampir semua sudah terjawab, Anda bisa mengoreksi lagi soal-soalnya. Hal tersebut bisa Anda lakukan jika ada beberapa soal yang memang masih kurang yakin saat Anda menjawabnya. Tes analogi verbal berfungsi untuk mengukur kecerdasan seseorang dalam kata-kata dan bahasa. Beberapa bentuk soal tes analogi verbal antara lain sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata, padanan hubungan kata, dan pengelompokan kata. Tes analogi verbal bertujuan untuk mengidentifikasi atau mencari padanan dari kata-kata yang saling berhubungan. Yang dinilai dalam tes ini yaitu kemampuan logika terhadap sebuah kondisi untuk melihat sejauh mana pemahaman sebab dan akibat suatu permasalahan dalam pekerjaan. Tips mengerjakan soal psikotes analogi verbal. 1. Mempelajari banyak kosa kata. Kosa kata dapat dicari dalam kamus besar bahasa Indonesia atau sumber lain yang terpercaya. 2. Jika tidak mengetahui suatu sinonim dari kata dalam soal, lihat jawaban dan kelompokkan sesuai arti terdekat. 3. Jika terdapat satu kata yang berbeda sendiri, kemungkinan besar itulah jawabannya. Jangan terkecoh dengan kata-kata yang memiliki bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan kata dalam soal. Dalam soal psikotes verbal, pahami makna sebuah kata dan tentukan sinonim atau antonimnya. 4. Jika terdapat kata yang sudah familiar tetapi tidak yakin dengan artinya, coba gunakan kata tersebut dalam kalimat, lalu perkirakan artinya. 5. Jika terdapat kata dalam bahasa asing, terjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian artikan. 6. Fokus dan perhatikan perintah soal. Terkadang, pada soal psikotes antonim, terdapat kata yang sepadan sehingga membuat terkecoh, begitu pula pada soal psikotes sinonim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah like dan subscribe youtube mas buru channel, semoga bermanfaat, dan salam sukses. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, mohon maaf.